Pemirsa untuk mengetahui situasi terkini jelang pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Gibran pada esok hari akan disampaikan oleh jurnalus Metro TV Nadia Ayu dari gedung MPR DPR RI Jakarta. Nadia hingga sore hari ini bagaimana persiapan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih besok? Ya selama sore Eva satu hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 sejumlah persiapan ini terus dilakukan. Kemarin telah digelar geladi kotor dan hari ini juga telah dilaksanakan geladi bersih dari sekitar pukul 10 hingga pukul 11 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan langsung dihadiri oleh wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka begitu pun pimpinan MPR tadi yang terpantau adalah Ahmad Muzani dan juga ada anak dari presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Didit Hedi Prasetyo yang juga berperan untuk mendesain gedung MPR jelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan tadi di dalam nih Gibran melakukan beradi bersih mulai dari pengucapan sumpah wakil presiden dan juga adanya penanda tanganan dan penyerahan berita acara pelantikan. Dan kalau kita melihat pada hari ini dan saat ini nih yang lagi berjalan adalah berbagai penataan dan juga sterilisasi. Tidak hanya di bagian belakang saya tetapi juga ini dilakukan hampir di seluruh komplek MPR dan juga DPR RI begitu tentunya untuk menyambut tamu-tamu yang akan hadir pada besok hari dalam pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dimulai pada pukul 10 hingga pukul 11 lebih 23 waktu Indonesia Barat. Tamu-tamu tersebut apabila kita mengutip dari pernyataan PLT Sekjen MPR RI Siti Fauzia akan ada sebanyak 1.100 orang yang setidaknya memenuhi ruang sidang dari rapat paripurna begitu. Dan ke 1.100 orang tersebut ini termasuk 35 tamu kenagarawan begitu yang akan datang dari berbagai negara dan nantinya ini akan hadir begitu untuk menyaksikan pelantikan dari presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tidak hanya dari para tamu-tamu kenagarawan ini juga akan hadir tidak hanya media nasional begitu tetapi juga akan ada rekan-rekan media asing kurang lebih tadi saya konfirmasi akan ada sebanyak 89 media asing yang akan hadir ke Indonesia begitu dan satu persatu ini masing-masing baik dari tamu kenagarawan ini sudah tiba di tanah air pada hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa meskipun tadi setelah digelarnya geladi bersih Gibran Raka Buming Raka ini tidak menyampaikan satu atau sepatah dua kata kepada wakil media tetapi kita mendengar pernyataan dari Ketua MPR Sekjen, Ketua MPR maksud saya Ahmad Muzani tadi menyampaikan bahwa untuk tamu-tamunya ini dipastikan sudah akan hadir begitu yang dimana tidak hanya kenagarawan tetapi juga akan ada para mantan presiden dan wakil presiden dari ke-6 dan juga seperti SBY dan namun dikonfirmasi juga oleh Muzani untuk presiden Republik Indonesia ke-5 ya ini Megawati Soekarno Putih dipastikan atau sudah menkonfirmasi tidak akan hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden besok lantaran memang kurang sehat begitu. Megawati ini diketahui baru saja melakukan kunjungan ke negara Uzbekistan dan juga Rusia hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan Megawati tidak dapat hadir pada esok hari. Dan di samping itu dalam beberapa waktu sebelumnya Ahmad Muzani juga sempat menyampaikan kepada rekan-rekan media untuk mantan calon presiden ini baik Ganjar Panowo dan juga Anis Baswedan ini dipastikan akan hadir dan telah konfirmasi hadir begitu. Namun Ganjar memastikan dan mengatakan kembali begitu apabila nanti ada tugas dari partai atau dari PDIP ini maka dia akan melihat-lihat kembali apakah akan hadir dalam pelantikan esok hari. Dan kalau kita melihat seluruh persiapan ini tentunya dilakukan juga berbagai pengamanan begitu ya dari pihak kepolisian dan juga TNI. Kalau kita mengutip dari penyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini mengatakan untuk pengamanan tersendiri ini sudah terus dilakukan dan akan ada sebanyak 100 ribu personel TNI baik dari angkatan darat, udara dan juga laut yang dikerahkan. Bahkan ada juga personel-personel sniper begitu yang akan berjaga di sejumlah titik. Kita akan melihat bersama-sama nanti bagaimana berjalannya pelantikan besok hari dan bagaimana kemeriahannya di gedung MPRI. Sementara demikian, Eva yang dapat saya laporkan dari gedung MPRI. Kembali ke studio. Iya, sejumlah tamu kedegaraan juga dipastikan akan hadir ya. Nadia, terima kasih untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.